Terkenal tajir Reino Barak pakai kacamata alai di Sarot Wibawa suami Syahrini langsung anjelok Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pasangan fenomenal Syahrini dan Reino Barak diketahui beberapa waktu belakangan ini Akhirnya kembali pulang ke Indonesia Sebelumnya, keduanya tinggal cukup lama di Singapura Tentunya kedatangan Syahrini dan Reino Barak pun disambut hangat oleh keluarganya Terutama keponakan-keponakan Syahrini yang salah satunya anak dari Aisyah Rani yakni Ratu Mengingat Ratu memang begitu akrab dengan Reino Barak yang terkenal tajir melintir Mereka tak jarang menghabiskan waktu bersama untuk sekedar makan atau lakukan sebuah kegiatan Seperti yang terlihat baru-baru ini, kala Reino Barak asyik berenang di kediaman Syahrini bareng Ratu Syahrini yang temani suami di pinggir kolam sambil asyik merekam terdengar tertawarnya Terlebih saat perlihatkan lebih dekat sosok Reino Barak berenang sambil kenakan kaca mata alai yang bernuansa merah muda Tak ayal Ugan Syahrini yang dibagikan ulang di berbagai akun gosip Instagram itu langsung ramai Menuai beragam komentar Netter Bukannya ikut tertawarnya lantaran penampilan kocak Reino Barak, Netter malah ramai lemparkan ledekan Bahkan Netter sebut wibawa Reino Barakian Anjlok Pak beliau wibawanya terjun bebas kemarin disuruh muter-muter Masuk ke bawah kolong meja, sekarang pake kacamata begituan Bener-bener deh nih keluarga Tajurham Kingdom Komen seorang Netter Best husband hidupnya numpang mulu Ilang deh titel anak konglonya singgung yang lain Gila jawab pake kacamata itu kek banci seloro lainnya Asli ya pak beliau wibawanya udah terjun bebas ceteltuk yang lain Gue cuma cemburu liat hidupnya luncur sukses kaya raya Wanita udara banyak temen banyak bisnis banyak properti tambah lainnya Tono girang banget main air beneran anak mami kek bocah menolak tua Menghindar dari tanggung jawab sebagai keluarga imbuh Netter yang lainnya lagi Tunda momongan kini Syahrini getar-getir jalani program hamil Tak berhasil, kondisinya jadi perhatian Sel telurnya kosong Kehidupan rumah tangga selebritis tanah air memang selalu menarik untuk disorot Tak terkecuali rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak Pernikian keduanya pun sejak awal memang menyita perhatian Terlebih Syahrini disebut sebagai pelakor di hubungan Reino Barak dengan Luna Maya Sejak menikah Syahrini pun memilih untuk vakum dari dunia hiburan Dan fokus mengurus sang suami Ia bahkan tak tinggal menetap di Indonesia dan lebih memilih tinggal sementara di Singapura Saat ditanya soal momongan, baik Syahrini maupun Reino Barak sepakat Untuk tak mau buru-buru dalam hal keturunan Keduanya ingin menikmati pernikahan yang kini berusia 3 tahun Namun diketahui kini Syahrini tengah menjalani program hamil di Singapura Tak hanya itu, belum lama ini muncul pula unggahan yang memperlihatkan tangkapan layar DM Instagram yang membahas soal upaya Syahrini dalam mendapatkan keturunan Dalam akun eddano nyinyir 9ribon 99 Terlihat netizen membongkar rahasia rumah tangga Syahrini Dalam unggahan tersebut netizen menceritakan Jika pelantun sesuatu itu sempat menjalani program hamil di Jakarta Min, ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta Yang nanganin ponakanku di salah satu RS Tulis netizen yang tak diketahui namanya itu Katanya dia 3 kali program gak jadi Sel telurnya kosong, kata ponakan Dia kalau datang minta jam 3 atau jam 4 pagi Yang gak banyak orang Lewatnya pintu belakang, aku tahu pas ponakanku mudik kemarin Sembungnya Sebagai seorang suami, Reino Barak pun mengaku Tak menargetkan soal jumlah anak kepada sang istri Meski belum dikaruniai keturunan Di tahun ketiga pernikahan Ia mengaku pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya kalau ditanya seberapanya Ya sedikasihnya sama Allah Kita hanya bisa beritiar dan berdoa ya Tutur Reino Barak Selanjutnya memang ada beberapa hal yang gak bisa kita kontrol Tapi selebih di share hopefully bungkasnya Risi bekas dipakai orang diduga share ini Melly Guslow sindir kepalsuan hingga cinta mantan teman Neter, mantu restu tersindir keras Penyanyi Melly Guslow belakangan ramai disarot oleh sejumlah neter di media sosial Ini lantaran postingan di akun Instagram miliknya Yang seakan menyindir seseorang Namun entah mengapa banyak diantaran neter menduga sosok yang disindir Adalah mantu restu yang tak lain adalah Syahrini Melly Guslow dan Syahrini memang diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat sebagai seorang penyanyi Bahkan Melly Guslow diketahui sebagai pencipta lagu restu Yang dipopularkan oleh Syahrini dan dirilis pada 2019 lalu Lagu tersebut diciptakan oleh Melly Guslow yang kemudian menjadi hadiah Syahrini Untuk sang suami tercinta Reino Barak Namun hubungan Syahrini dan Melly Guslow dikabarkan sudah tak se-akrab seperti sedia kala Dugaan itu menjuat usai Melly menuliskan kalimat panjang di salah satu unggahannya Dalam unggahan itu Melly tampak menyinggung soal kepalsuan hidup Yang banyak berpura-pura hanya memenuhi pandangan orang lain Jangan biarkan orang lain jadi sutradara hidup kamu Hidup itu sebentar banget berat kalau dicelaninya atas dasar orang yang suka Tulis Melly Nyanyi gak pake make up bahkan cuma dasteran aja Kalau kamu nyaman ya jalanin aja Sebab nilaimu akan selalu berbeda di mata orang Tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing Yang penting kepunyaan sendiri kadang kalau sewakan kita risih ya Karena bekas dipake orang kan sambungnya Bukan hanya itu Melly juga menyinggung soal seseorang yang mencintai mantan teman Nah kalau cinta gimana guys Misalnya Suka sama mantan teman gitu Gimana menurut kalian Boleh loh kalau mau dicurhat di kolom komentar Tukas Melly Guslow Unggahan Melly yang kembali diposting ulang oleh akun lembe pedas itu pun Sontak dibanciri beragam komentar Namun tak sedikit diantaranya yang mengaitkan postingan Melly Guslow dengan Syahrini Yang disebut mereka mantu restu Terima kasih telah menonton